Yang pemirsa, Gubernur Jambel Haris pimpin apel besar Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 di lapangan berdeka Kota Sungai Penuh pada Sabtu pagi. Gubernur Jambel Haris memimpin upacara apel puncak dalam rangka pergiatan Hari Pramuka ke-63 tingkat Kuarda Jambi 2024 yang dilaksanakan di Kuartir Japan Gerakan Pramuka Kota Sungai Penuh Sabtu 7 September pagi. Kegiatan yang mengusung tema Berjiwa Pancasila dan Menjaga NKRI ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan anggota Pramuka dari seluruh provinsi. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga memberikan penghargaan lencana kepada sejumlah tokoh Pramuka sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka terhadap pengembangan gerakan Pramuka di Jambi. Al-Haris menjelaskan bahwa apel ini merupakan bentuk penghargaan atas perjalanan panjang 63 tahun gerakan Pramuka yang telah memberikan banyak kontribusi untuk bangsa Indonesia. Ini adalah bagaimana kita telah membina gerakan Pramuka ini selama 63 tahun. Tentu banyak kiprah yang telah dibuat oleh seluruh agota Pramuka. Dari tokoh-tokoh Pramuka, kemudian juga Kama Bicap, Kama Bida, Kaku Hacap, Kaku Hada, sampai ke paling bawah, sampai ke semua tingkatan di bawah. Nah, artinya Pramuka sudah sangat banyak turut menyumbangkan kontribusinya ikut membangun bangsa kita. mengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan dalam setiap aktivitas Pramuka. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.